Terima kasih. Menginspirasi hidup kita masing-masing dan hidup kita dalam keluarga atau kelompok-kelompok. Inspirasi yang pertama dari ungkapan Petrus. Karena perintahmu aku akan menebarkan jalah juga. Ungkapan Petrus ini keluar dari mulutnya ketika Petrus disuruh oleh Yesus bertolak ke laut yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Reaksi Petrus yang pertama sebenarnya dia keberatan. Karena itu dia bilang guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa. Sebagai nelayan yang ulet Petrus sudah berusaha semalam malaman cari ikan mar yang tidak dapat. Lalu keluarlah ungkapan dari Petrus tadi, karena perintahmu aku akan menebarkan jalah juga. Dari ungkapan Petrus ini menunjuk iman dia kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Dan karena beriman kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, walaupun di siang hari Petrus menangkap ikan yang luar biasa. Sangat banyak. Sehingga dia memanggil teman-temannya yang lain, lalu mengisi perahu, dua perahu yang ada, dikatakan penuh dan hampir tenggelam. Umat saudari-saudara yang terkasih, inspirasi apa, pesan rohani apa yang boleh kita renungkan dari ungkapan Petrus tadi. Karena perintahmu aku akan menebarkan jalah juga. Pesannya sangat jelas. Ketika Petrus percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan, hasil usahanya berlimpah ruang. Maka refleksi balik bagi kita adalah, ketika Petrus hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuan dan keterampilannya sebagai nelayan, ini tidak dapat apa-apa. Harusnya kan dia pada apa. Disinilah iman harus bicara. Disinilah peranan Tuhan berbicara dalam segala sesuatu yang kita buat. Apalagi kalau bicara usaha-usaha kita. Campur tangan Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Inilah pesan rohani bagi kita. Sehingga secara negatif, mau mengatakan kepada kita, kalau orangnya nak mengandalkan Tuhan dalam hidup, mungkin usaha kita tidak berhasil. Maka secara afirmatif, positif, kalau orangnya mengandalkan Tuhan, maka berkat akan melimpah. Amin. Inilah inspirasi yang pertama. Inspirasi yang kedua dari Injil hari ini, juga dari ungkapan Petrus. Ketika dia mengikuti perintah Tuhan, menebarkan jalah di laut yang lebih dalam, ikan banyak ditangkap. Dan ini sebuah peristiwa dalam bahasa latin disebut tremendum et facinosum. Pengalaman menggetarkan hati dan mempesona. Timbul sebuah kekaguman. Ternyata Tuhan punya kuasa. Ternyata Tuhan kalau dia mau apapun bisa terjadi. Dari kekaguman dan keterpesonaan Petrus, dia akhirnya tahu diri. Dia akhirnya juga menyadari diri. Saya ini orang berdosa. Karena itu dia bilang, Tuhan tinggalkanlah aku, karena aku orang berdosa. Refleksi apa bagi kita? Dengan inspirasi yang kedua ini, Tuhan tinggalkan aku, karena aku orang berdosa. Petrus yang punya pengalaman seorang nelayan yang tangguh, dia tahu membaca alam, dia tahu melihat di mana ada ikan banyak. Tetapi malam itu tidak dapat apa-apa. Menyadarkan Petrus, dia terlalu sombong. Dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia terlalu pede pada kemampuannya. Tidak pakai Tuhan dalam hidupnya. Dan dia sadar diri, Tuhan saya orang berdosa. Pengalaman mempesona, pengalaman menggetarkan, berkat-berkat Tuhan yang orang dapat dalam hidup kita. Seharusnya, semakin membuat kita, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan itulah iman bicara. Tidak ada kesombongan yang kita andalkan dalam hidup kita. Tidak ada apa-apa torang di mata Tuhan. Seperti Petrus. Maka refleksi kita, pesan rohani bagi saya dan Anda sekalian. Ketika mendengar ungkapan Petrus, Tuhan, Bajaujo, kita tidak layak di hadapan. Sebenarnya inilah, yang harus lahir dari diri dan hati kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, tidak ada yang terang bisa andalkan. Selain ungkapan hati yang tulus, Tuhan, saya orang berdosa. Mea culpa, mea culpa, mea maksima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kalau ini yang lahir dari hati kita setiap hari, maka Tuhan akan mencurahkan berkat melimpah kepada kita. Amin. Inilah inspirasi yang kedua. Inspirasi yang ketiga, ungkapan Yesus sendiri. Ketika Petrus sadar diri, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ternyata kemampuan saya sebagai nelayan yang tangguh, yang tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan tidak berperan. Lalu Tuhan tangkap Petrus. Dia bilang, mulai sekarang, engkau akan ku jadikan penjalah manusia. Orang berdosa Petrus dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan menjalah manusia. Sebuah perubahan profesi yang sangat luar biasa. Dari penjalah ikan, Tuhan baking jadi penjalah manusia. Hebat. Dan Petrus jadi murid Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan, dan ikut Yesus. Sebuah perubahan profesi dan arah hidup yang luar biasa. Kalau Tuhan pakai, maka arah hidup kita akan lebih jelas dan lebih fokus dan terarah. Umat saudari-saudara terkasih. Refleksi kita adalah pada inspirasi yang ketiga, kadangkala orang merasa tidak pantas. Seperti Yesus saya dalam bacaan pertama. Dia bilang, Tuhan saya najis bibir. Saya tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Najis bibir, mengatakan mulutnya, hidupnya tidak berkenan dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan sucikan Yesus saya, dan akhirnya Yesus saya bilang, inilah aku, utuslah aku. Paulus, dalam bacaan kedua, dia bilang juga hal yang mirip-mirip. Saya adalah murid yang paling tidak pantas di antara murid-murid Tuhan. Karena aku telah menganiaya Tuhan, lewat menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tapi Tuhan tangkap Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, dan dia pergi mewartakan Injil ke segala bangsa. Karena itu Paulus disebut rasul segala bangsa. Petrus, dalam Injil tadi juga mirip. Dia bilang, Tuhan pergilah daripada aku, karena aku orang berdosa. Petrus rasa tidak pantas. Tapi Tuhan, justru memakai orang-orang yang merasa tidak pantas ini, untuk jadi rasulnya. Ini yang luar biasa. Pesan apa bagi kita? Jangan takut, mulai sekarang kamu akan kejadikan penjala manusia. Mau mengatakan apa kepada kita? Tuhan tidak memilih orang yang sempurna. Dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada pastor juga yang sempurna. Kadang-kadang ada orang bilang, saya tidak, aduh Tuhan, saya tidak pantas jadi pengurus wilayah rohani. Saya bukan ahli teologi, saya tidak punya pengetahuan filsafat, saya tidak punya keterampilan pastoral, dan seterusnya. Umat saudari-saudara terkasih, sebenarnya hanya dua hal, seperti para rasul yang cuma nelayan, Tuhan pakai sebagai utusannya. yaitu setia kepada Tuhan, dan taat melaksanakan firmannya. Kita pun tidak punya keterampilan luar biasa, tetapi Tuhan hanya minta, kita orang setia dan taat, mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai kita, dan memberikan pengalaman-pengalaman yang tremendum et fadsinosum, pengalaman iman yang menggetarkan hati dan mempesona hidup kita.